Pemain muda yang sukses jadi idola Bahkan Pratama Arhan juga sukses menyabet gelar sebagai pemain muda terbaik di ajang kompetisi antara negara Asia Tenggara tersebut Namun, sebelum menjelma menjadi pemain bintang timnas Indonesia Perlu diketahui jika karir Pratama Arhan di dunia sepak bola sendiri sangat melejit Karir Pratama Arhan di dunia sepak bola mulus tanpa ada hambatan berarti Padahal pemain berusia 20 tahun ini tertarik terjun ke dunia sepak bola karena mengikuti sang kakak Karir Pratama Arhan dimulai ketika ia masuk sekolah sepak bola di Putra Mustika, Fceblora Meski hidup dari kalangan keluarga yang sederhana Tak menyurutkan semangat Pratama Arhan untuk meraih cita-cita menjadi pesepak bola Setelah berlatih di Putra Mustika, Fceblora Pratama Arhan mulai nekat untuk menimba ilmu di sekolah sepak bola terang bangsa Semarang Rupanya selama menimba ilmu di akademik terang bangsa tersebut Pratama Arhan sukses meraih sederet prestasi Berkat sederet prestasinya itu, Pratama Arhan dilirik klub besar PSIS Semarang Atas kerja kerasnya di lapangan Pratama Arhan sukses menembus ke dalam skuad PSIS Semarang U18 Rupanya hanya dua musim membela PSIS Semarang U18 Bakat dan kerja keras Pratama Arhan dibayar tuntas oleh Laskar Mahesa Jenar Dengan mempromosikannya ke dalam skuad utama Di skuad utama PSIS Semarang, Pratama Arhan menjalani debut perdananya di ajang pramusim Piala Menpora 2021 Hebatnya, ia berhasil meraih penghargaan sebagai pemain muda terbaik Madura lawan PSIS resmi ditunda PT Elibe resmi mengganti jadwal pertandingan PSIS Semarang Saat melawan Madura United yang seharusnya digelar Kamis 27 Januari Harus diundur satu hari menjadi tanggal 28 Januari 2022 Selain itu, dua pertandingan tim Mahesa Jenar juga diundur satu hari Sehingga, jadwal terbaru PSIS menjadi 2 Februari melawan Persebaya Dan 6 Februari saat melawan Persi Perubahan ini dikonfirmasi oleh manajer PSIS Fardan Nandana Ramadhan Menurutnya, pihaknya baru mendapatkan jadwal terbaru untuk tiga laga mereka Seperti diketahui, tim Nas Indonesia akan menggelar pertandingan uji coba melawan Timor Leste Pratama Arhan mulai harum dan terkenal di masyarakat Back tim Nas Indonesia Pratama Arhan menjawab soal rumor dia main ke luar negeri Pratama Arhan memimpikan bertanding di negara Asia yang maju sepak bolanya Seperti Korea Selatan dan Jepang atau berkarir di klub di negara Eropa Back muda terbaik Piala FF 2020 di Singapura ini Mengaku masih menunggu konfirmasi Jika telah deal dengan agennya dan klub PSIS Semarang Tentunya Pratama akan segera mengangkat koper untuk berangkat ke klub baru Dan meninggalkan Mahesa Jenar di Liga 1 Indonesia Kepada awak media di Gelora Trisakti Legian Badung Bali Jumat 21 Januari 2022 Di sela pengusatan latihan Tim Nas Indonesia Asuhan Shin Taeyong Pratama Arhan menyampaikan masih menunggu konfirmasi dari klub-klub yang inginkan jasanya Pratama Arhan dikaitkan dengan beberapa tim luar negeri seperti dari Korea Selatan, Jepang, Thailand, Malaysia, dan Eropa Klub Daejeon Hana Citizen dikalik dua kabarnya serius memboyong Pratama Arhan Klub ini bertanding sekasta dengan Ansan Greners Klub yang dibela Kapten Tim Nas Indonesia Asnawi Mangkualam Selain itu, ada juga klub asal Thailand dan Malaysia yang memburu tanda tangan Pratama Arhan Selain itu, ada juga klub asal Thailand dan Malaysia yang memburu tanda tangan Pratama Arhan Terima kasih telah menonton!